Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini Sekarang kita akan membahas dan mengulas mengenai Dari perbedaan aplikasi ataupun dari BCA Mobile dan dari MyBCA Oke buat teman-teman ya mungkin kalau masih bertanya untuk jenis perbedaan Dari dua aplikasi ini mobile banking yang sama Jadi disini saya sebelumnya sudah melakukan verifikasi dari MyBCA dan BCA Mobile juga Kita klikin terlebih dahulu ke dalam aplikasi dari BCA Mobile ya Ya disini saya anggap teman-teman sudah paham untuk cara loginnya Seperti biasa menggunakan 6 digit Alpanom Oke seperti ini kita akan masuk terlebih dahulu Dan sampai disini seperti biasa saja untuk perbedaannya Antara BCA Mobile dan MyBCA yaitu dari limit transfernya Buat teman-teman yang mungkin kalian menggunakan dari kartu ATM jenis paspor debit blue tahapan BCA Untuk tahapan BCA dari blue ini memiliki limit berharinya Transfer antar BCA yaitu 50 juta rupiah Kemudian limit transfer antar bank lain 15 juta rupiah Dan limit debit DC-nya sampai 50 juta untuk per transaksi ataupun per periode untuk satu hari Dan untuk yang kedua itu untuk paspor jenis debit gold ataupun tahapan BCA Jadi ballpoint yang menggunakan dari kartu ATM jenis gold dan tahapan BCA ini memiliki limit transfer antar BCA Untuk bank lain ataupun transfernya 10 juta dan limit debit IDC 25 juta dan selainnya dari kartu tabres Tahapan BCA ini ya jenis-jenisnya sudah saya contohkan seperti itu ya Untuk jenis tabres ataupun tabres dari kartu-kartu debit tahapan BCA-nya Memiliki limit transfer antar bank BCA 75 juta Kemudian untuk transfer banknya 20 juta dan limit IDC ataupun debit cardnya 75 juta Selain disini untuk yang terakhir itu simpanan pelajar tuan kartu simpel Ya ini dari BCA juga Yang memiliki limit transfer antar bank BCA-nya 20 juta dan limit transfer antar bank lainnya 25 juta Ya perbedaannya apa bang jadi BCA mobil dengan my BCA Dan untuk perbedaannya ini memiliki limit yang berbeda ya Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya dari beberapa jenis kartu yang kita gunakan Untuk BCA yang kita gunakan dari tahapan gold kemudian platinum Untuk my BCA dia memiliki limit yang berbeda namun secara keseluruhan penggunaannya sama ya Penggunaannya sama namun limitnya saja yang berbeda Jadi kita akan login terlebih dahulu Ya tampilannya juga sedikit berbeda Namun disini untuk kesimpulan untuk penggunaannya sama Oke kita akan masuk terlebih dahulu Dan disini untuk transfer ke rekening sendiri itu tidak dibatasi ya Jadi buat teman-teman jika menginginkan melakukan transfer Ya dari my BCA ini ke rekening sendiri itu tidak ada batasan Tanpa batas namun jika menginginkan melakukan transfer ke bank BCA lain Ini memiliki limit 300 juta ya Dari my BCA ini sangat besar sekali untuk limitnya Sampai 300 juta jika menginginkan melakukan transfer dari my BCA ini Ke akun ataupun rekening BCA lain itu sama saja Dari BCA mobil ataupun penggunaan dari rekening BCA yang lain Itu limitnya 300 juta Selanjutnya untuknya berbeda untuk jenis dari transfer antar bank lain Ya disini disini khusus penggunaan dari my BCA Kita akan klik ke menu data transfer Dan disini kita melihat untuk jenis dari informasi transfer ke bank lain ya Kita pilih ke bank lain Nah kita akan pilih salah satu rekening tujuannya Kita akan pilih di bank permata terlebih dahulu Ya disini untuk limitnya berbeda ya Jika menginginkan melakukan transfer ke bank lain Untuk bifas kita akan lihat di lain yang transfer Kita akan pilih di lain yang transfer terlebih dahulu Ya untuk bifas perhatikan di paling atas minimal transaksinya 10 ribu Dan kena biadminnya 2.500 Waktu layanannya 24 jam ya Ini untuk bifas Dan untuk bifas ini minimal transaksi 10 ribu Dan limit per transaksinya 150 juta ya Jika memang kalian menggunakan transfer Menggunakan metode pembayaran bifas Dan untuk real team online disini sama Dan waktu layanannya 24 jam Namun untuk jenis real team online ini Limit transaksinya 50 juta ya Hanya per transaksi per periode 1 hari Dan untuk LLG ini Waktu layanannya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang Untuk waktu dari KMT atau waktu Indonesia bagian barat Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu RTGS Dan untuk limit ataupun minimal transaksinya 100 juta Dan maksimal transaksinya 150 juta Oke jadi untuk kesimpulannya 10 juta jenis perbedaan Dari Mbanking BG mobil dan Mbanking dari MyBG Jadi buat tentunya mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saya di bawah kolom komentar Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye